Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Magetan pemirsa karena dianggap meresahkan masyarakat, sekelompok anak jalanan pengamen serta pengemis diamankan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Magetan. Kelompok anak jalanan ini sempat melakukan perlawanan saat dilakukan razia, hingga salah satu petugas Satpol PP terkena lemparan senjata tajam di kepalanya. Sebanyak sembilan anak jalanan, pengamen, dan pengemis yang biasa beraksi di sejumlah lampu merah di Kabupaten Magetan terjaring razia Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Magetan. Sesampai di kantor Satpol PP Magetan, sekelompok anak jalanan baik laki-laki maupun perempuan ini selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bawaannya serta dilakukan pendataan. Pemeriksaan tersebut, petugas Satpol PP menemukan senjata tajam jenis tinju besi serta alat pendeteksi kehamilan di dalam tas. Selain kerap meresahkan masyarakat karena sering mengamen dan meminta-minta di lampu merah, razia terhadap anak jalanan yang kebanyakan masih berusia belasan tahun tersebut, juga terkait adanya kabar, anak seorang anggota TNI asal Kabupaten Ngawi dibawa kabur oleh sekelompok anak jalanan. Saat dilakukan razia, sekelompok anak jalanan ini sempat melawan yang mengakibatkan salah satu petugas Satpol PP terkena lemparan senjata tajam jenis tinju besi di kepalanya. Beruntung petugas hanya mengalami luka ringan di bagian kepalanya. TNI asal Kabupaten Ngawi dan warga masyarakat adanya keberadaan anak-anak pang, terutama di seputaran Mos Pati yang menurut masyarakat sudah begitu meresahkan. Dan hari ini yang kita tangkap itu ada tujuh anak pang, lalu satu pengamen dan satu orang pengemis. Pak, terkait ada laporan yang dari Oknum dari Ngawi, Pak, terkait anaknya yang ikut terbawa anak-anak ini, Pak? Ya, kebetulan yang kita bawa hari ini itu tidak kita temukan. Jadi, hanya sebagai bahan masukan bagi kami saja, tapi dari yang kita temukan ini tidak ada yang dimasukkan tersebut. Petugas Satpol PP Kabupaten Magetan secara rutin akan melakukan razia terhadap keberadaan anak jalanan di wilayah Kabupaten Magetan yang dianggap telah meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat tersebut. Heru Irawan melaporkan dari Magetan.